PEMBUATAN WAYANG 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 dari mana aja Pak Pak? dari SM5 saya lupa SM4 jadi UltraBri disini disini disediain alatnya uang bencil, ada pengamut, ada kardonya ada bapak-kardonya jadi mereka tinggal membuat iya mereka tinggal membuat dan mewarnai beret nah kalau proses pewarnaannya ini bagaimana nih Pak? proses pewarnaannya pertama putihnya itu dicampur lembok yang paling bagus yang halus itu bahasanya dulu tatten yang putih RNA tapi jangan terlalu kental jangan sampai endlessly langsung dipres dipres seminggu satu minggu setelah dicat putih itu ya dipres pakai kaca bawah kaca atas kaca yang tebal kacaannya ukuran 5 mili yang berat gitu seminggu baru diwarnain proses pewarnaannya ya terus bagaimana proses pewarnanya proses pewarna ya pertamanya muda jadi misalnya mau hijau hijau itu kan mudanya itu dari kuning kuning terus hijau muda jadi kuning dicampur hijau tua jadi hijau muda paling ke tiga kali tiga namanya sungging itu kan susunan sungging itu kan susunan warna susunan warna itu namanya sungging sungging sung itu susun sungging itu warna gitu jadi warna disusun contohnya ini kan ada biru muda terus biru tua terus biru agak tua paling akhir ini kan jadi setelah sudah diwarnain sudah tua semua kalau merah ya dari merah muda terus merah agak tua namanya jambon terus merah tua terus terakhir soklat jadi jadi satu apa namanya satu warna itu soklat sampai merah muda kalau biru ya cuma biru tua kasih putih jadi biru muda terus kasih agak tua lagi jadi agak tua terus terakhir tua paling ke tiga kali tiga kali susunannya jadi tapi nunggu kering dulu iya nunggu kering nunggu kering kalau bikin ungu dari merah dan biru dikasih putih ya pokoknya semuanya begitu dari muda tua-tua-tua sampai ungu tua kalau oren iya oren iya dari kuning sama merah iya terakhir juga soklat sama aja terus cat yang dipakai cat apa pak yang dipakai cat sakura bisa terus sablon bisa untuk sablon ya iya sablon sablon itu terus kalau udah dituain semua udah tua semua tinggal ini prosesnya tinggal hitam hitam terakhir oh hitam terakhir namanya nyawi nyawi yang kecil-kecil itu pakai pen sama tinta iya tanya ya kalau yang bagus itu tinta ravijo pak ravijo nya juga bagus tapi yang 01 oh ini ukurannya ukurannya yang 01 misalnya yang batasin batasin ini ya bisa 02 kalau itu yang 01 kecilan misalnya batasan-batasan ini kan dibatasi kalau bunga begini ntar kan dikasih batas-batas oh warna hitam iya kalau wayang ini 01 kalau wayang agak gede bisa 02 ya tergantung yang besar-besarnya jadi semakin kecil semakin sulit ya pak kayaknya semakin alis dipandang iya nah kemudian untuk paling finishingnya lagi dikasih apa finishingnya lagi kalau sudah semua sudah kering ya terus dikasih lem diencerin tapi jangan masih kental saya terkenal kan menimbulkan dada rapat itu namanya oh lubang-lubangnya itu jadi yang diencerin diencer diaduk sampai halus bencer baru di kuas yang bersih semua di dus namanya di dus di dus ya di mandi jauhnya kan di dus iya iya pak itu kan mandi dimandiin lem gitu iya namanya kalau kalau istilah Jogja itu dibabar dibabar sungkingan dibabar jadi setiap daerah wayangnya beda-beda punya ciri tersendiri gitu pak ya padahal kalau secara awam kita melihat sepertinya sama semua wayang ya tapi ternyata ada cirinya ada Jogja dan Solo itu udah beda Jogja dan Solo udah beda cara nyungkingnya cara matahnya itu udah beda tahan berapa lama cat ini kalau ini gak ada ukurannya lama sampai ya kan yang zaman dulu itu sampai berapa dapat beratus-ratus tahun itu masih masih bagus catnya juga yang bayang-bayang nah kalau yang tradisional zaman dulu tuh mereka pakai apa untuk pewarnaan kalau zaman dulu katanya itu pakai ancur ancur iya yang berarti bukan lem lem sekarang kan ancur gak keluar jadi pakai lem iya betul dulunya pakai ancur ancur itu apa pak ancur itu bahannya dari dari kulit bisa kulit ini yang yang kecil-kecil itu direbus sampai oh sisa-sisa dari tatakan iya dari bubur itu ntar dijemur kan halus kayak bubur itu dijemur salah terus dikasih air panas benar kan jadi lem jadi yang sering bisa itu buat ngaduk itu warna-warna jadi justru dari bahan kulit juga jadinya ya zaman dulu itu pakai tepung mbak warnanya singwit namanya singwit dulu kan belum ada cat sablon lem akura belum ada pokoknya masih singwit itu yang buat leluan bayang orang itu merahnya juga terus di ngulutnya itu sampai sampai halus pakai itu hancur sampai halus baru dipasang kalau enggak ya lepas juga karena itu kan tepung kasar tepungnya tepung apa pak tepung beras bukan tepung singwit singwit namanya bahan cat itu bahan cat ya tapi kan ada yang dikasih pernis itu jadi set minyak sama yang dikasih pakai hancur itu namanya sungging keseluruhan sampai selesai proses itu berapa lama jadi tadi kan jadi itu satu bulan kemudian satu minggu kalau yang mau dipakai biasa sih bikinnya paling berapa hari 10 hari jadi nah tadi dengan pelurusannya apa segala itu kan sampai satu bulan kata bapak oh dari proses awal sampai akhir kalau yang lebih bagus itu jadi paling gak sebulan baru jadi wayang satu bulan kadang-kadang lebih mbak kadang-kadang lebih jadi kalau wayang yang bagus benar-benar gitu bagus betul kan prosesnya ini udah dipres pemutihan udah dipres seminggu paling-paling minimal itu seminggu maksimalnya terserah mau berapa hari aja boleh ya dari itu tuh Pak ya jadi apa namanya prosesnya juga sedemikian panjang dan umit sehingga untuk harga juga menyesuaikan dari proses dan jadinya Pak ya kerumitan dari wayang tersebut ya oke terima kasih Pak banyak sekali manfaat dan pengetahuan baru yang bisa didapat dari workshop wayang ini maka menilik proses pembuatan wayang yang detil kisah pewayangan dan pertunjukannya yang penuh filosofi tersebut sangatlah pantas bila UNESCO dari perserikatan bangsa-bangsa mengakui wayang Indonesia sebagai warisan budaya dunia tentunya dibutuhkan generasi penerus untuk melestarikan seni budaya di luhung ini Santi Widianti Dwi Pravita Ganatri dengan pengarah acara Albert Dodi Richmanto melaporkan untuk nasionalis rakyat merdeka dan penantra news dari Museum Bank Indonesia Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!